Hai itu teman-teman berjumpa lagi dengan channel YouTube saya Hai lama gak upload ini kali ini saya mau praktekan cara rekod dengan hasil stereo ya banyak komen-komen di YouTube saya temen-temen tuh banyak yang menanyakan hasilnya stereo atau mono Hai ini kesempatan ini saya mau praktekan gimana supaya hasilnya stereo tuh saya rekod selesinya stereo ini hal-halnya ini saya biasanya pakai soundcard Hai beranggir ya beranggir 2-chamro ini Hai biar hasilnya stereo ya pakai soundcard hasilnya jernih juga kemudian saya pakai mixer mixer saya cukup 4 channel aja serah slide temen-temen pakai mixer yang lain juga boleh ini dan satunya laptop ya Oke saya praktekkan cara installnya yang pertama out-nya keyboard out keyboard atau out sembarangnya kita hubungkan ke in-nya mixer dua channel nya dua channel biar hasilnya stereo stereo out-nya kita hubungkan ke mixer mixernya dimixer kita buka kanan kirinya RR-nya nah ini pen-nya pen-nya Hai kanan kiri kalau di jam 12 semua ini hasilnya enggak stereo hasilnya tetap aja mono walaupun ininya dua ya kita harus buka RR-nya ya ini RR-nya biar hasilnya stereo begitu temen-temen ya terus ini untuk mic-nya ya saya pakai mic-nya channel satu dua tiga nya untuk keyboard Hai misalnya temen-temen banyak alat musik ya mixernya harus tambah banyak ya begitu kemudian soundcardnya nah ini soundcardnya ini soundcardnya dua channel ini in-nya dua channel ya biasanya saya ambil dari outputnya handphone headputnya mixer ini ini stereo ceknya stereo ini ada dua garis ini ya stereo temen-temen ya mixer headphone ini di hubungkan ke soundcardnya ini soundcard dua channel stereo ini temen-temen bisa bisa juga lewat out-nya ini ya out utama LRC Canon atau CKG bisa tapi saya biasanya pakai yang headphone ini karena headphone ini volumenya sendiri nah disini volumenya sendiri dia jadi nggak ikut master kalau disini kalau di sini kalau di sini kalau di sini kalau di sini ada volumenya sendiri nah ini Hai itu oke lanjut nah USB-nya soundcard ini di hubungkan ke laptop ke laptop ya nah disini ke laptop baru saya biasanya pakai software Adobe Audition untuk rekod audionya Hai kalau untuk videonya saya pakai HP oke hai saya taruh di sini di tripod Hai baru saya nanti edit hai 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 ini kita pilih yang multitrack multitrack ini multitrack kita nanti pencet yang rekod ini R R ini rekod nah ini rekod ini baru kita nanti klik di sini ini nanti kalau sudah ada sinyal ya di sini akan berkembang nanti kita praktikkan ya Hai stop dulu Hai ke teman-teman ya sudah siap semua akibat sudah nyala sound card sudah tersambung mixer sudah oke laptop sudah siap sama software-nya Hai ke ini sementara saya posisikan di jam 12 ya pennya ya belum saya buka RL nya ya nanti kita bedakan Hai nanti teman-teman bisa pakai enz biar bisa bedakan enaknya RL nya ya saya buka ya eh saya pilih dulu keyboardnya ini teman-teman ya eh kita rekod nah ini teman-teman ya ini teman-teman saya sudah rekod ini di keyboard belum saya buka RL nya coba kita buka RL nya teman-teman ya teman-teman ya saya buka RL nya ya ikut RL nanti hasil rekodan audionya nanti bisa teman-teman edit gabungkan videonya di software klikin master juga bisa banyak super super itu atau apa bisa digabungkan biar hasilnya suaranya cernih videonya juga cernih pakai video HP atau kamera ya oke teman-teman ya semoga bermanfaat apabila ada salah kata mohon maaf ya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati